Pancasila adalah ideologi orang Indonesia yang memiliki lima prinsip yang diperhatikan oleh semua orang Indonesia. Lima prinsip adalah percaya pada Tuhan Tuhan, manusia, keseluruhan, demokrasi, dan kejahatan. Dalam kemampuan Pancasila Day, Harakatuna Media dan komunitas Satunusa menjalankan masyarakat dengan teman Pancasila masih diperhatikan. Pancasila ini diadakan oleh kaum muda agar mengingatkan bahwa Indonesia ini bukan hanya milik sebelah atau sebelah, tapi semua. Indonesia ini rumah bersama. Kita diikat oleh satu, Pancasila. Makanya di acara ini kami mengingatkan bahwa walaupun kita berbeda, masih ada pengikat kita yaitu Pancasila. Yuk kita sama-sama jadikan Pancasila sebagai nilai hidup. Bukan cuma slogan, Pancasila harga mati lah atau apa, tapi jadikan Pancasila sebagai nilai hidup. Acara ini kan sebenarnya ingin mempromosikan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Harakatuna di dalam mengawal ideologi bangsa ini. Kenapa kita juga mengambil tema masih sakti ke Pancasila, karena bagi kami Pancasila itu akan tetap sakti selama kita ini mengamalkan semua ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Pancasila. The event was held on Saturday, October 6, 2019 at Bidakara Hotel, Jakarta, Indonesia. Several national figures, community leaders, religious leaders, and academics were presented as speakers, such as Mrs. May Hua, Chinese Youth Descendants Figure, Prof. Dr. Azumarti Azra, Prof. Upstate Islamic University Jakarta, Dr. Andesidarto Danusubroto, Member of Presidential Advisory Council, Promo Mujizu Trisno, Catholic Figure, Jack Maniputi, Members of Presidential Special Envoy, Dewi Praswida, millennial figure, Sunanto, General Chairman of Muhammadiyah Youth, Ari Kriting, komedian and public figure, Faizi, from Harakatuna Media, Michael Prihartono, founder of Satunusa Community, and Mrs. J.S. Lim, Lilani Lonto, Confision Figure. They talk about Pancasila as one of the unifying elements of the nation which could prevent the spread of radical ideology and also discuss how to maintain national unity and state integrity from the political, social, cultural, religious, and other points of view. The event was moderated by Wahyu Muriadi, former head of State Palace Protocol Bureau. Bagaimana menjaganya? Tentu lewat banyak jalan. Jalan kebudayaan seperti Romo Muji sampaikan. Jalan politik, jalan ekonomi, dan lain-lain. Itu harus dirumuskan, direjuvinasi seperti Pak Asumadi Asra sampaikan. Diredesain kembali implementasinya seperti apa. Karena zaman telah berubah. Mainstreaming atau mengarusutamakan Pancasila tidak lagi bisa memakai media konvensional seperti dulu. Penataran-penataran dan lain-lain. Tidak. Teknologi telah berkembang. Anak-anak muda punya bahasa sendiri, punya media sendiri, punya algoritma sendiri, punya karakter sendiri. Dan karena itu kita harus membumikan Pancasila di dalam perkembangan yang ada saat ini. Begini, saya kira, kalau Pancasila sudah menjadi penghayatan, untuk sudah menjadi penghayatan dan semua punya dengan kuat, kita tidak usah bingung-bingung, ya kan. Karena kalau Pancasila sudah menjadi sikap hidup, itu mereka akan nyerang terus. Dan seperti tadi sudah dikatakan, kalau itu perlisai kita, santai saja untuk itu. Dan saya mau mengatakan, yang sebenarnya mereka itu takut dan selalu mau mengancam. Maka kita jangan perlu merasa terancam. Sekarang ini yang sangat perlu itu justru juga adalah menciptakan toleransi kerukunan intramuslim, intraislam, ya. Karena di kalangan Islam sendiri juga masih ada hal-hal yang orang kelompok, orang-orang yang misalnya masih mempersoalkan Pancasila, mempertentangkan antara Pancasila dengan agama, dengan Islam. Nah, saya kira oleh karena itulah dialog intraislam itu diperlukan. Tidak hanya menyelesaikan isu-isu perbedaan di antara muslim sendiri, tapi juga dalam kaitannya untuk memecahkan, memecahkan isu-isu yang terkait dengan hubungan antara Islam dengan negara, termasuk dari soal Pancasila itu. Saya kira umat Islam sudah sepatutnya tidak lagi mempersoalkan Pancasila. Saya pikir sih anak muda harus memahami lagi apa itu makna keadilan sosial, kemudian memperjuangkan itu. Karena saya rasa orang-orang dari luar sana itu hanya akan menggoyang negara kita dengan menunjukkan bahwa ada ketidakadilan. Selama kita masih bisa meyakinkan bahwa keadilan sosial itu masih ada di Indonesia, selama itu pula Pancasila akan tetap berjaya. Karena saya rasa itu. They were most attended by more than 300 people from various backgrounds, including members of Ahmadiyya Muslim Community Indonesia. Maulana Mirajinin Syed, missionary in charge, convey the role that Ahmadiyya can take as Indonesian citizens in maintaining Pancasila and peace. Peran jemaat untuk menjaga Pancasila jelas bahwa kita di dalam ARD-ART, Jembat Ahmadiyya Indonesia itu sudah tercantum bahwa Jembat Ahmadiyya berasaskan Pancasila. Itu sudah tercantum dalam AD-ART-nya. Ini sebagai dasar utamanya. Kemudian amalan sehari-hari tentu itu yang mencerminkan pengamalan Pancasila itu sendiri. Dan memang kita sudah dikonsep di apa namanya, Pancasila itu sendiri juga sifat robul alami itu kita sentuh gembakan. Bahwa alam semesta itu, apapun manusia yang ada di alam semesta ini, makhluk Allah Ta'ala itu menciptakan Allah Ta'ala. Tidak di luar itu. Oleh karena itu kita selalu membawa satu motto, Jembat ini, Love for all hearted ponon. Sebenarnya love for all hearted ponon itulah yang mungkin akan mendukung sepenuhnya mengenai pelaksanaan Pancasila itu sendiri. Itu sebetulnya. MTA Indonesia Studios reported from Jakarta, Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.